Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alpharimek Oke jadi sempatan kali ini saya pengen ujian tutorial Bagaimana cara upgrade atau meningkatkan akun kita menjadi full service di isaku tahunnya Nah kalau akun kalian itu masih akun biasa dan kalian pengen upgrade misalnya kalau kalian yang pengen tarik tunai atau tarik uangnya ke ATM kalian kan iklan disuruh mengupgrade dulu karena akunnya kan Nah kalau kalian yang enggak tahu bagaimana cara untuk mengupgrade akun kalian kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke jadi caranya itu sempel banget temen-temen ya tinggalkan buka aja dulu aplikasi isaku nya disini Nah kita tungguin kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari isaku kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas temen-temen nah disitu kan ada kayak strip 3 satu ya tinggalkan pilih aja kemudian kalau kalian yang pengen enggak apa upgrade akun kalian tinggal kalian tergajah disini ada profile temen-temen ya klik profile kemudian di sini tinggal kalian masukin aja pin kalian ya Nah kalau sudah kalian masukin pin kalian langsung aja klik Oke keberan tinggal kita tungguin nah disini bakalan muncul semua informasi dari akun kita ya Nah kalau kalian yang pengen mengajukan full service atau pengen mengupgrade dari akun kalian yang standar menjadi ke full service kalian bisa klik aja disini pengajuan full service kemudian tinggal kita lihat aja di sini ada keuntungan-keuntungan yang tidak kita dapatkan jika kita tidak mengupgrade nya ke full service temen-temen ya Nah caranya itu sempel banget temen-temen ya untuk klik lanjut selanjutnya ini nah kemudian disini bakalan muncul data pribadi di sini tinggal kita isiin aja data pribadi kita mulai dari nama lengkap nama KTP atau nama kakak terus tanggal lahir tempat lahir jenis kelamin kemudian disini ada juga pekerjaan kalian ini ini enggak opsional temennya kalau kalian gak isi enggak papa guna nama ibu kandung juga kalau enggak kalian isi juga enggak apa-apa yang harus kalian isi itu yang ada kayak bintang-bintangnya ini temen-temen ya Nah kalau ada yang bintang-bintangnya ini berarti kalau itu wajib mengisinya ya Nah di sini kita langsung aja isi semuanya oke Hai Nah kalau sudah kalian isi semua data pribadi kalian langsung aja klik selanjutnya temen-temen ya nanti bakalan muncul alamat pribadi kita tinggal kita isiin aja oke di sini ada provinsi atau kota dan kabupaten jadi ini sesuai dengan ala apa informasi atau kartu identitas yang sudah kalian cantumin tadi kalau kalian yang pakai KTP ya kalian cantumin aja sesuai yang ada di KTP tapi kalau kalian yang pakai SIM ya kalian juga tentuin aja sesuai yang ada di SIM oke nah disini saya mau isi dulu semua Nah kalau sudah kalian isi semua data diri kalian alamat pribadi kalian tinggal kalian klik aja disini ya Nah kalau emang sudah kalian klik ya langsung aja klik selanjutnya temen-temen ya Nah disini bakalan disuruh mengirim foto identitas diri ada foto KTP dan juga foto diri dengan KTP ya disini saya masukin dulu semuanya oke nah kalau sudah kalian isi foto KTP dan foto diri dengan KTP kalian langsung aja klik centang disini dan bakal langsung bisa diklik ini temen-temen ya selanjutnya Nah kita tinggal tungguin ini masih loading temen-temen ya ini loadingnya juga enggak lama ini cuma beberapa menit aja jadi kita tungguin aja oke nah kalau sudah kalian isi semua mulai dari informasi berbadi data diri kalian kemudian data diri alamat kalian dan yang terakhir tadi kita disuruh memasukkan foto KTP dan foto diri dengan KTP kalau sudah kalian isi semua tadi nanti bakal muncul notifikasi disini registrasi full service nah data pengajuan full service Anda telah disimpan dan akan segera diproses Anda akan mendapatkan notifikasi setelah proses verifikasi selesai ya jadi kalau kita sudah mengirim registrasi ini kita belum sepenuhnya di ACC teman-teman ya jadi kita disuruh menunggu beberapa jam sampai beberapa hari Nah kalau emang sudah 24 jam nanti bakalan langsung dikasih tahu apa akun kita itu diterima atau enggak ya jadi kalian sabar aja oke Nah kalau emang sudah selesai langsung aja klik selesai disini nah tinggal kita tungguin aja Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini kalian tinggal komen aja di bawah kalian itu berhasil atau gagal kalau kalian bilang aja gagal kalau berhasil ya bilang berhasil Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini sampai jumpa di next video bye